Terima kasih Sudah bersiap meniti jalan menuju Amerika 2026 Lalu, kalau mengacu pada undian Apakah langkah squad Garuda itu benar-benar terjal Atau justru sebenarnya ringan Konfederasi Sepak Bola Asia pada Kamis 27 Juli 2023 Baru saja melaksanakan drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Kuala Lumpur, Malaysia Hasilnya, sebanyak 36 negara Asia dibagi menjadi 9 grup Masing-masing grup diisi oleh 4 tim Dimana 3 tim sudah resmi bergabung di grup Mereka berasal dari pot 1, 2, dan 3 Sedangkan satunya lagi ditentukan dari laga babak pertama Yang diikuti oleh rombongan negara yang berada di pot 4 Termasuk tim Nas Garuda Skema kualifikasi zona Asia ini nantinya akan berjenjang dan cukup panjang Dari 9 grup itu, masing-masing akan diambil 2 teratas Jadi, total akan ada 18 tim yang akan melaju ke babak berikutnya Yakni babak ketiga Di babak ketiga akan dibagi lagi menjadi 3 grup Yang masing-masing grup berisi 6 tim Dan dari masing-masing grup itu akan diambil 2 teratas yang akan berhak otomatis lolos ke Piala Dunia 2026 Sedangkan peringkat 3 dan 4 akan masuk ke babak keempat Di babak keempat akan dibagi lagi menjadi 2 grup yang berisikan masing-masing 3 tim Dan hanya juara grup saja nantinya yang akan lolos ke Piala Dunia Namun, jangan khawatir Bagi runner-up di masing-masing grup itu Masih berhak kok mendapat kesempatan lagi Yakni di babak kelima Nah, di babak kelima nanti Runner-up tadi akan diadul Tetapi pemenang dari babak kelima tersebut tidak langsung lolos Melainkan harus terlebih dahulu menghadapi tim lain dari zona konnibong Lewat pertandingan playoff Skema kualifikasi tersebut disesuaikan dengan jatah Asia Yang kabarnya ditambah untuk Piala Dunia 2026 Semua benua kuning hanya mendapat jatah 4 negara plus 1 Lewat jalur playoff Tapi kelak akan ditambah menjadi 8 negara plus 1 lewat playoff Jadi yang otomatis lolos dari wakil Asia ada 8 negara Iya, hal itu terkait dengan adanya perubahan jumlah peserta Piala Dunia 2026 nanti Yang akan berjumlah 48 negara Artinya, kesempatan bagi negara-negara yang selama ini belum beruntung lolos ke Piala Dunia makin terbuka lebar Termasuk mimpi di siang bolong masyarakat Indonesia Iya, tim Nas Garuda harusnya tambah lebih semangat dengan bertambahnya jatah dari zona Asia ini Meski berada di pot 4, paling tidak kita optimis dulu lah Ditambah mujurnya kita di fase undian Perjalanan squad tim Nas Asuhan Kochin menuju Piala Dunia akan diawali dengan berduel dengan Brunei Darussalam Laga itu akan berlangsung dual leg di tanggal 12 dan 17 Oktober 2023 Di atas kertas, peluangnya lolos terbuka lebar Apalagi kita unggul dari Brunei Pertemuan terakhirnya saja di Piala AFF 2022 lalu, tim Nas menang besar 7-0 Setelah menggasak Brunei, nantinya tim Nas sudah ditunggu di grup F di ronde kedua Grup yang berisikan tim macam Irak, Vietnam, dan Filipina Tim Nas Indonesia setidaknya harus bersyukur dengan hasil undian ini Grup yang mirip di Piala Asia ini dikatakan cenderung sepadan Daripada Thailand yang harus menerima nasib berada di grup neraka bersama Korea Selatan, Tiongkok, dan pemenang dari Singapura versus Guam Bahkan manajer mereka, Madame Pang, pun pesimis dengan hasil undian tersebut Melihat grup tim Nas Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini Memang sekilas mirip dengan hasil undian di Piala Asia Sama-sama bertemu Irak dan Vietnam Bedanya kalau di Piala Asia, satu timnya lagi adalah Jepang Namun kalau di kualifikasi Piala Dunia adalah Filipina Artinya di atas kertas jauh lebih ringan dong Yang paling berpeluang besar lolos dari grup ini tentu Irak Singa Mesopotamia itu masih dilatih oleh mantan staff pelatih Barcelona, Jesus Casas Mengetahui akan satu grup lagi dengan Indonesia dirinya mengaku waspada Menurutnya Indonesia kini sudah berkembang dengan pengaruh para pemain naturalisasinya Berbeda dengan media Irak yang banyak sesumbar Seperti apa yang dilakukan oleh Irak Football Podcast yang sombong Pamerkan rekor tim Nas Irak tak pernah kalah lawan tim Nas Indonesia Kalau Vietnam dan Filipina bagaimana? Vietnam masih dilatih mantan pelatih Marseille, Philippe Trussier Kalau lihat performa, Vietnam di bawah Trussier ini berbeda ketika dipegang Park Hangzhou Vietnam lebih ada celah Seperti yang sempat dimanfaatkan tim Nas Garuda di Ajang Sea Games Kalau Filipina, miniatur pilar tim Nasnya kini malah tersebar di Liga Indonesia Hadirnya beberapa pemain tim Nas Filipina di Liga 1 Seperti Daisuke 1, Manuel Oth, Kike Linares, maupun Charlie Demurga Harusnya lebih mudah bagi kita untuk mengawasi kekuatannya Pertemuan terakhir tim Nas Senior melawan Filipina yang diterjadi pada piala AFF 2022 Di mana tim Nas Garuda mampu unggul 2-1 Terlepas dari harus melawan Brunei terlebih dahulu Optimisme harusnya tetap digenggam kalau melihat calon lawan di grup F Apalagi melihat perkembangan performa tim Nas kita yang bergelimang naturalisasi Tinggal kesulitan saja yang harus diasah dan dimatangkan Kerangka squad seperti Jordi Amat, Elkan Bagot, Ivan Jenner, Mark Locke, maupun Rafael Struik Masih bisa jadi andalan Pemain lokal yang tampil di luar negeri seperti Arhan, Hasnawi, Sadil, maupun Marcelino Juga harusnya bisa saling melengkapi para pemain naturalisasi tadi Hasil uji coba melawan Palestina dan Argentina Paling tidak sudah menunjukkan sedikit gambaran bagaimana tim Nas kita akan bermain nantinya Lalu seoptimis apa sih tim Nas kita melaju? Melihat skema drawing Penambahan jatah, calon lawan dan kekuatan tim Nas kita Seharusnya tim Nas paling tidak bisa ciptakan sejarah Bukan muluk-muluk lolos piala dunia dulu Tetapi mencoba menikmati setiap prosesnya Iya, kita bisa ciptakan sejarah kalau bisa melewati fase babak kedua Pasalnya tim Nas belum sekalipun pernah mengalaminya Apalagi kalau bisa menempati peringkat kedua teratas di grup F ini Indonesia akan otomatis dapat tiket langsung piala Asia edisi berikutnya tanpa kualifikasi Dengan melihat lawan seperti Irak, Vietnam dan Filipina Menjadi runner-up group setidaknya adalah hal yang paling realistis bagi tim Nas Dengan begitu tim Nas akan berada di babak ketiga yang terdiri dari tiga grup yang berisi enam negara Tak usah muluk-muluk mengincar posisi dua teratas di babak ketiga Yang notabene akan langsung lolos ke piala dunia Mengincar posisi tiga dan empat saja sudah realistis bagi tim Nas kita untuk bernafas lagi di babak keempat Lalu setelah itu baru berpikir lagi untuk bisa terus bertahan Meski hingga babak playoff sekalipun Dari semua spekulasi dan analisa tadi Optimis tim Nas Indonesia bisa berbuat banyak di kualifikasi piala dunia 2026 nanti Akan sampai mana nih langkah pasukan Garuda? Yakin bisa lolos ke piala dunia? Terima kasih telah menonton sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax